Intro Mahkamah Konstitusi melalui pihak kepolisian siap melakukan pengamanan terhadap 9 Hakim Konstitusi dan para keluarganya selama pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2019. Tidak hanya pengamanan untuk keluarga inti, namun juga terhadap keluarga besar yang berada di luar kota. Dikatakan oleh Sekretaris Jenderal MKM Guntur Hamzah, ada dua hal yang menjadi persoalan penting dalam pertemuan itu. Pertama, terkait pengamanan rumah kediaman para Hakim MK yang lebih ditingkatkan dari biasanya. Kedua, sambung guntur, MK memiliki fasilitas video konferensi di 42 perguruan tinggi di berbagai provinsi. Hal itu juga menjadi perhatian MK karena tidak menutup kemungkinan ada sidang PHPU yang digelar melalui VIKON. Sementara itu, Asisten Operasi Kapolri, Martwani Sormin Siregar, yang hadir dalam acara itu mengatakan bahwa pemilu 2019 merupakan peristiwa yang luar biasa karena pemilu presiden dan pemilu legislatif digelar serentak. Oleh karena itu, selama sidang perselisihan hasil pemilu, kepolisian siap berkolaborasi dengan TNI untuk melakukan pengamanan demi lancarnya ketertiban umum, termasuk pengamanan terhadap pengunjung sidang, pegawai MK, maupun hakim MK dan keluarga. Panji Erawan, Hindi Prasetya, MKTV News, Mawapurgang.